Setelah tiga bulan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim khusus ditres narkoba Polda Sumbar, dua orang tersangka penyalahgunaan narkoba di kebupaten Dharmasraya diserahkan ke kejaksaan. Berkas perkara keduanya diterima ke jari Dharmasraya karena dianggap sudah lengkap atau P21. Kedua tersangka yaitu bernama Arcos Chaniago atau Aceh yang berusia 37 tahun dan telah dua kali ditangkap polisi karena kasus yang sama. Tersangka juga dikenal sebagai anggota keluarga salah seorang pejabat di kebupaten Dharmasraya. Tersangka kedua adalah seorang mahasiswi bernama Fiska Azara berusia 21 tahun dan ditangkap di rumahnya di Koto Baru, kebupaten Dharmasraya. Dari tangan Arcos, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 64,53 gram. Sedangkan dari Fiska, polisi menyita sabu-sabu seberat hampir 100 gram. Penyidik menerapkan Pasal 112.114 Junto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Pada hari ini, Kejauh Selatan Negeri Dharmasraya menerima pelimpahan tersangka dari Polda, Sumatera Barat, yaitu dalam perkara narkotika. Dua orang tersangka, inisial pertama atas nama AC, yang kedua seorang wanita atas nama inisialnya VA. Untuk barang bukti di perkara atas nama AC, itu seberat lebih kurang 65 gram. Tapi untuk di perkara atas nama VA, itu BB-nya seberat 68 gram. Dalam bentuk narkotika diduga sabu. Setelah berkas perkara yang kami terima, kami akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri Pulau Punjung. Itu ditetapkan hari sidang, nanti hari sidang ditetapkan, mungkin di situ mulai hari sidang pertama. Penangkapan ARCOS terjadi pada Senin 22 Maret lalu, di rumahnya di daerah Sungai Rumbai. Hasil pemeriksaan polisi di tempat kejadian perkara, tersangka mengaku barang haram tersebut didapatnya dari tersangka fiska. Hanya berselang dua jam, polisi juga berhasil menangkap tersangka fiska di rumahnya. Meski pernah ditangkap dalam kasus yang sama, empat tahun lalu, ARCOS tak pernah jerah. Hal ini diduga karena adiknya pejabat penting di Dharmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.